Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama kembali menyimak Ada informasi terbaru Bagi keluarga penerima manfaat PKH dan BPNT Perlu diketahui bersama Pencairan PKH tahap keempat Alokasi bulan Juli dan Agustus Maupun pencairan BPNT tahap kelima Alokasi bulan Juli dan Agustus Sebentar lagi akan kembali dicairkan oleh Kemensos Khusus bagi KPM yang dicairkan melalui kartu KKS Merah Putih Karena pencairannya itu dicairkan setiap 2 bulan sekali Dan pencairan bagi KPM yang dicairkan melalui PT POS Bantuan PKH itu dicairkan setiap 3 bulan sekali Kemudian ada informasi yang sangat penting yang sudah dinantikan Bagi para KPM, PKH, dan BPNT Yang masuk dalam beberapa kriteria ini Mohon maaf sekali Bantuan PKH tahap keempat Maupun BPNT tahap kelima Anda Alokasi bulan Juli dan Agustus Ini terpaksa sudah dicoret Atau sudah tidak bisa cair lagi bantuannya Para KPM, PKH, dan BPNT Jangan sampai kaget apabila tiba-tiba Anda Tidak bisa cair bantuannya Pada pencairan PKH tahap keempat Maupun pencairan BPNT tahap kelima Alokasi Juli dan Agustus Karena beberapa masalah hal ini Saya doakan semoga Anda tidak termasuk KPM yang sudah tidak bisa cair lagi bantuannya ini Simak video ini sampai selesai Supaya tidak menimbulkan gagal paham Sebelum lanjut Bagi Anda yang belum subscribe Mari kita berteman terlebih dahulu Dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya Supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini Perlu diketahui bersama bahwa Proses pencairan PKH tahap keempat dan BPNT tahap kelima Alokasi bulan Juli dan Agustus Ini sebentar lagi akan segera disalurkan oleh pusat Bagi KPM, PKH, dan BPNT Yang merasa sudah lancar cair bantuannya kemarin Saya ucapkan selamat Semoga pada pencairan PKH tahap keempat Maupun BPNT tahap kelima Semoga bantuan Anda masih tetap lancar cair Tidak ada masalah Kemudian ada informasi yang sudah ditunggu Bahwa ada KPM, PKH, dan BPNT Kriteria ini yang sudah dicoret Tidak bisa cair lagi bantuannya Pada pencairan PKH tahap keempat Maupun BPNT tahap kelima Kira-kira kriteria KPM, PKH, dan BPNT Yang seperti apa yang sudah tidak bisa cair ini Langsung saja saya informasikan kriteria KPM, PKH, dan BPNT Yang tidak bisa cair bantuannya di pencairan PKH tahap keempat Maupun BPNT tahap kelima Alokasi bulan Juli dan Agustus Ini adalah bagi KPM, PKH, dan BPNT Yang sudah tidak memiliki komponen PKH di dalam keluarganya Sebagai contoh, dalam satu keluarga kemarin Ini hanya memiliki komponen anak sekolah SMA Dan anaknya sudah lulus Karena efek pemutakiran data Sehingga KPM ini sudah tidak memiliki komponen PKH lagi Dan KPM ini pada tahap keempat Alokasi PKH Juli dan Agustus Tidak akan bisa cair bantuannya Kemudian kelompok yang kedua KPM, PKH, dan BPNT Yang tidak bisa cair lagi bantuannya Ini adalah kategori KPM, PKH, dan BPNT Yang sudah mengundurkan diri Atau sudah melakukan graduasi sejahtera Karena ekonomi KPM ini sudah dirasa mampu Dan sudah mengundurkan diri Dari kepesertaan PKH dan BPNT Kategori KPM ini juga tidak bisa cair bantuannya Besok alokasi Juli dan Agustus Kemudian kelompok yang ketiga Yang tidak bisa cair Ini adalah bagi KPM, PKH, dan BPNT Yang datanya masih terbaca anomali Atau data tidak benar, tidak valid Baik anomali di rekening maupun anomali di data DTKS KPM ini kemungkinan besar juga tidak bisa cair PKH tahap keempat maupun BPNT tahap kelima Kemudian kelompok yang keempat Ini adalah bagi KPM, PKH, dan BPNT Yang datanya di DTKS itu belum padan dengan data Dukcapil Kategori KPM, PKH, dan BPNT ini juga tidak bisa cair Karena apabila data KPM belum padan dengan data Dukcapil Ini kemensos pusat tidak bisa mengeskakan penerima KPM, PKH, dan BPNT ini Untuk dicairkan di pencairan PKH tahap keempat maupun BPNT tahap kelima Kemudian kelompok yang terakhir Ini adalah bagi KPM, PKH, dan BPNT Yang sudah diverifikasi kelayakan penerima bantuan Yang dilakukan setiap bulannya oleh pusat Ternyata KPM ini dicap tidak lolos atau tidak layak Menerima bantuan sosial pada saat proses verifikasi kelayakan Maka KPM ini kemungkinan besar juga tidak bisa cair bantuannya Di pencairan PKH tahap keempat maupun BPNT tahap kelima alokasi bulan Juli dan Agustus Ada lima bantuan sosial dari pemerintah yang akan lanjut mulai dicairkan kembali Tepatnya pada bulan Juli tahun 2024 Kelima bantuan sosial dari pemerintah ini bisa diterima Dan dirasakan manfaatnya Bagi KPM, PKH, dan BPNT Maupun bagi anda para masyarakat di berbagai daerah Bagi yang belum cair bantuannya masih menunggu-nunggu Ini harus mengetahuinya Kira-kira lima bantuan sosial dari pemerintah apa saja Yang akan dicairkan pada bulan Juli tahun 2024 Mari simak video ini sampai selesai Supaya tidak menimbulkan gagal paham Sebelum lanjut, bagi anda yang belum subscribe Mari kita berteman terlebih dahulu Dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya Supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini Informasi yang pertama yang harus diketahui bersama Bahwa pada bulan Juli di tahun 2020 Pemerintah akan kembali mencairkan beberapa bantuan sosial Ini akan disalurkan pada bulan Juli tahun 2024 Kepada keluarga penerima manfaat KPM di berbagai daerah di Indonesia Dan terpantau ini ada lima bantuan sosial Yang akan lanjut dicairkan pada bulan Juli Yang bisa dirasakan manfaatnya kembali oleh semua KPM Langsung saja, bantuan sosial yang pertama yang akan dicairkan pada bulan Juli Ini adalah untuk bantuan PKH tahap keempat Untuk alokasi bulan Juli dan Agustus Perlu dipahami bersama bahwa pada bulan Juli ini adalah bulan pencairan bantuan PKH tahap keempat Yang dicairkan setiap dua bulan Dan ini khusus bagi KPM PKH yang dicairkannya melalui kartu KKS Merah Putih Bantuan PKH tahap keempat itu cairnya setiap dua bulan sekali Untuk alokasi bulan Juli dan Agustus Dan bagi KPM PKH yang dicairkan melalui PT.Pos Indonesia Bantuan PKH itu dicairkannya setiap tiga bulan sekali Bagi KPM PKH yang cairnya lewat PT.Pos Uang PKH tahap keempat siap-siap akan segera cair Bulan Juli merupakan bulan pencairan PKH tahap keempat Kemudian bantuan sosial yang kedua Yang akan dicairkan kembali pada bulan Juli tahun 2024 Ini adalah untuk bantuan pangan berupa beras 10 kg Kita sudah ketahui bersama bahwa penyaluran bantuan pangan beras 10 kg Itu diperpanjang proses pencairannya Kebijakan untuk memberikan bantuan sosial berupa beras 10 kg Itu harusnya berakhir pada bulan Juni tahun 2024 Namun pemerintah baru-baru ini memperpanjang bantuan pangan beras 10 kg Hingga bulan Desember tahun 2024 Yang akan disalurkan kepada sebanyak kurang lebihnya 22 juta keluarga penerima manfaat KPM Yang masing-masing akan menerima sebanyak 10 kg beras setiap bulannya Hingga bulan Desember tahun 2024 Alhamdulillah bagi para KPM PKH dan PPinti Ini juga berhak bisa mendapatkan bantuan pangan beras 10 kg Dan ini khusus bagi KPM yang sudah ditetapkan oleh pusat Kemudian bantuan sosial yang ketiga Yang akan dicairkan pada bulan Juli tahun 2024 Ini adalah untuk bantuan PIP Kemendikbud Ristek Bantuan tambahan khusus KPM PKH dan PPinti yang mempunyai anak sekolah Berdasarkan informasi yang dihimpun pemerintah Ini masih melanjutkan program Bansos PIP di tahun 2024 Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim Ini mengungkapkan pihaknya telah menyiapkan anggaran 13,4 triliun untuk bantuan PIP tahun 2024 Dana PIP tahun 2024 tersebut ini akan disalurkan kepada 18,5 juta siswa dari jenjang SD SMP SMA Proses penyaluran dana PIP 2024 itu dibagi sebanyak 3 tahap Skemanya tidak jauh berubah di tahun sebelumnya PIP tahap 1 itu sudah disalurkan kepada seluruh siswa dari jenjang pendidikan SD hingga SMA Mulai dari bulan Februari sampai April tahun 2024 kemarin Bantuan PIP tahap 2 itu akan direncanakan disalurkan Di antara bulan Mei sampai bulan September tahun 2024 Pelajar penerima bantuan PIP tahap 2 Ini merupakan peserta didik usulan dinas pendidikan Usulan pemangku kepentingan serta peserta didik yang telah ditetapkan dalam surat keputusan SK penerima program tersebut Kemudian untuk bantuan PIP tahap ketiga itu direncanakan akan dicairkan pada bulan Oktober sampai Desember tahun 2024 Bagi Anda KPM, PKH, dan BIP Inti Kategori yang mempunyai anak sekolah Yang anak sekolahnya sudah masuk menjadi penerima bantuan PIP dan sudah di SK-kan sebagai penerima bantuan PIP Ini siap-siap akan mendapatkan bantuan tambahan komplementari Uang tunai mulai dari Rp450.000 sampai Rp1.000.000 pada bulan Juli tahun 2024 Merupakan masih bulan pencairan bantuan PIP untuk tahap yang kedua Kemudian bantuan sosial yang keempat yang akan disalurkan pada bulan Juli Ini adalah untuk bantuan PIP Inti tahap keempat untuk alokasi bulan Juli dan Agustus Diprediksi proses pencairannya ini senilai Rp400.000 dua bulan sekaligus Yang akan disalurkan pada bulan Juli hingga Agustus tahun 2024 Kemudian bantuan sosial yang kelima yang akan dicairkan pada bulan Juli tahun 2024 Ini diprediksi adalah bantuan BLT Mitigasi Resiko Pangan senilai Rp600.000 Pada bulan Juli tahun 2024 Diprediksi sudah ada titik terang terkait pencairan bantuan BLT MRP Rp600.000 Dan itulah kelima bantuan sosial dari pemerintah yang bersiap akan dicairkan pada bulan Juli tahun 2024 Semoga ini bermanfaat sampai ketemu di berita lainnya